Anda menyaksikan news update bisnis pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Pupi Zedra. Pemirsa Bank Indonesia akan mengimplementasikan rencana integrasi subsidi listrik dalam kartu kombo. Rencana ini dilakukan menyusul implementasi rencana integrasi subsidi LPG dalam kartu tersebut. Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungki P. Wibowo, mengatakan Pada bulan Juli mendatang, subsidi listrik akan diintegrasikan ke dalam kartu keluarga sejahtera. Pemerintah menargetkan 75% dari total penduduk Indonesia memiliki rekening di Lembaga Jasa Keuangan di tahun 2019 mendatang. Bank Indonesia akan melakukan sejumlah langkah guna mencapai target tersebut. Melalui program bantuan sosial non-tunai menggunakan kartu kombo. Rencananya integrasi subsidi LPG akan dilakukan pada 1 April 2017 mendatang dengan proyek percontohan di Bali, Bangka, Batam, dan Lombok. Kebijakan ini pun akan diperluas pada 1 Juli 2017 mendatang.